Jemaah Haji Kloter pertama asal Embarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah jemaah wanita yang pulang tampil dengan perubahan gaya berpakaian. Seperti salah satunya jemaah haji wanita asal Makassar, Suwarnati Daeng Kanang. Ia tampak memakai perhiasan emas seberat 180 gram dengan nilai kisaran ratusan juta rupiah. Daeng Kanang menuturkan ia membawa separuh emas sekitar 80 gram dari Makassar dan 100 gram dibelinya di Arab Saudi. Untuk kalung dan gelang yang dibeli di Mekah, ia dapat dengan harga 1,2 juta rupiah per gramnya. Penampilannya yang bertabur emas setelah pulang haji pun membuat sosoknya viral di media sosial. Dilansi dari Tribun Jatim, diketahui Suwarnati Daeng Kanang adalah pengusaha burger yang sukses di Makassar. Ia pun mengakui dari awal memang ingin membeli emas dari Tanah Suci untuk memenuhi nazarnya. Dalam nazarnya, Daeng Kanang mengaku ingin seperti jemaah haji yang kelamor saat pulang dari Tanah Suci. Ia juga mengungkapkan ada kepuasan tersendiri yang ia rasakan saat membeli emas di Tanah Suci yang membuatnya merasa lebih berkarisma. Wanita 46 tahun ini juga mempercayai jika ia sakit lalu memakai emas dari Tanah Suci, maka sakitnya bisa sembuh. Daeng Kanang menjelaskan saat meninggalkan Arab Saudi, ia masih mengenakan pakaian seperti jemaah wanita lainnya. Namun ketika berada di dalam pesawat, ia langsung mengubah penampilannya dan tak lupa memakai perihasan emas yang telah dibawanya. Daeng Kanang pun merasa senang dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, sehingga dapat bertemu dengan keluarga dan kerabat yang telah datang menjemputnya. Tak lupa, ia juga mendoakan agar seluruh keluarganya bisa berangkat haji dan merasakan apa yang ia rasakan.